Dan betul lah haters ada di mana-mana Welcome to channel jugular 97 Oke kali ini saya akan bercakap tentang komen negatif Dan juga dislike dalam dunia youtube Basically komen negatif ini bermaksud komen yang kurang bagus Komen yang menjatuhkan dan juga yang membuatkan kita down Dan kadang-kadang bikin panas lah Bikin kita marah, bikin kita mob Dan dislike pula adalah simbol yang begini Yang menunjukkan penonton tidak suka dengan video kita Tetapi komen negatif dan juga dislike adalah perkara biasa dalam dunia youtube Dan juga media lain pun sudah biasa Bahkan dalam kehidupan sebenar kita pun Memang akan ada orang yang dislike kita Ataupun yang tidak suka dengan kita Ataupun benci Dalam kata lain Haters Dan saya tahu kebanyakan youtubers mengalami perkara ini Komen negatif ataupun dislike Dalam banyak-banyak video yang kena upload Mesti ada beberapa video yang kena dislike Kecuali youtuber yang betul-betul pemula Memang tidak akan ada dislike Tetapi lebih ramai orang tahu tentang channel kamu Ataupun lebih ramai orang tonton video kita Akan mengundang haters-haters inilah Tetapi persoalannya kenapa ada orang yang dislike Ataupun komen negatif di video kita Ada beberapa faktor kenapa orang buat begini Yang pertama adalah konten kita memang tidak bagus Ataupun tidak disukai Mungkin konten kita itu sampah Ataupun menyebarkan fitnah Ataupun memang kita punya salah Buat konten yang begitulah Jadi ini kan mengundang ramai orang untuk membenci video kita Dan yang kedua adalah Konten kita oke Tidak ada masalah Tetapi orang tidak suka kita Pembuat konten itu Biasalah kan Kita tidak boleh puaskan setiap hati manusia Dan penyebab yang ketiga adalah Konten kita oke Kita tidak buat salah Tetapi orang tetap komen negatif Dan juga dislike video kita Kenapa? Sebab orang itu tidak suka tengok Bila kita semakin berjaya Bayangkan video kamu Makin banyak viewers Tetapi orang itu tidak suka dengan Kemajuan kita So apa dia buat? Dia akan dislike dan juga Bagi komen negatif Tujuan dia buat begitu adalah Supaya kita down Dan kita jatuh Dan akhirnya kita berhenti buat video Liciko kan? Memang sudah lumrah manusia begini Sebagai contoh Mari kita tengok video Lagu Budak-Budak Tengok video yang tidak bersalah Yang innocent Lagu Budak-Budak itu Tetap ada dislike guys Kenapa? Saya pun tidak tahu Memang begitu manusia Sentiasa mencari kesalahan Sentiasa mencari Benda untuk disalahkan Dan betul lah Haters ada di mana-mana Oke Macam mana kita atasi masalah ini? Senang saja Yang pertama adalah Kita boleh delete komen Dalam YouTube sudah disediakan Feature untuk kita sebagai Content Creator Untuk delete komen yang kita tidak suka Ataupun disable terus komen Di dalam video kita Tapi keburukan dia Kalau kita disable komen Dalam video kita Komen positif pun kita tidak dapat So It's up to you lah Dan yang kedua Kita boleh hide komen Yang kita tidak mau orang lain nampak Oke cara hide komen adalah Kita pergi Di tempat komen yang kita tidak suka Lepas itu ada Tiga titik Di tepi Kita tekan Lepas itu kita pilih Hide users from channel Oke Vc ini Kalau kita buat Tukang komen itu masih nampak Komen itu Tetapi orang lain tidak boleh nampak Jadi dengan cara ini Yang tukang komen tidak tahu pun Kita sudah kasih hide komen diorang Dan cara yang terakhir Dan paling berani adalah Kita kasih ignore saja Kita kasih biar Jangan respon Kalau kita respon Itu akan menunjukkan Tukang komen itu sudah menang Dia sudah berjaya buat kau marah Dia sudah berjaya buat kau down Kalau boleh kan Coba elakan berbahas Di dalam ruangan komen Jangan respon Kasih biar saja Ataupun delete Saya pun ada pengalaman juga Karena komen negatif Dan juga dislike dalam video saya lah Dan secara jujur Memang bikin down Dan juga bikin sakit hati Dan juga ada marah sikit lah Sebagai contoh Tengok dua komen ini Yang pertama Dan juga yang kedua Komen yang pertama ini Saya siap bagi like Dan juga hat lagi Dan juga pin guys Kenapa? Siapun tidak tahu Dan saya siap puji Tengok Dan yang kedua adalah Komen inilah Saya bagi like Saya bagi heart Dan juga saya siap Pergi lawat channel dia Saya pergi tonton video-video dia Saya bagi komen Positif dengan dia Dan kamu tahu Apa yang jadi seterusnya? Komen ini sudah dia buang Tetapi saya sempat screenshot Kejahatan dibalas dengan Kebaikan Padahal dalam hati Semacam memarah Mau bunuh orang itu Macam mau cekik Mau tumbuk Mau kasih hilang gigi Mau cari dia sampai mati Tidak apa guys Hati gurau saja Tidaklah sampai begitu Memang lomboran manusia Sudah untuk membenci Dengan sebab Ataupun tanpa sebab Dan kita terus maju ke depan Jangan pandang belakang Sambil-sambil kita Kasih improve Kita punya konten Dan always be kind So sampai itu sajalah Video kali ini Kita jumpa di video Akan datang Goodbye Oke sebelum saya lupa Saya kasih iklan dulu Dua channel YouTube Pemula Sebab dia ada request Untuk kena promote Dalam video yang sebelum nilah So Saya akan tunaikan janji Channel yang pertama Adalah Maxandra Molly Junior Dan dalam channel dia Ada banyak resipi makanan Yang kamu boleh coba lah Wow Macam sedap Dan selain itu Dalam channel dia Ada juga video Persembahan Artis-artis Sabahan Secara live Dia rakam lah So kalau kamu Mau experience Macam mana Persembahan live Daripada artis Sabahan Kamu boleh tengok Video dia orang Dan bayangkan Kamu sedang berada Di tempat dia Memang siap Dan next channel Yang saya mau kasih iklan Adalah Max Noel Eh Kenapa nama dia Macam Lebih kurang saja Nama Channel semandak tadi Mungkin boleh kasih jodoh Dia orang loh kan Ini Dengan ini Pastu Bergabung Berkahwin Meletuk Tidak bergurau saja Oke Channel Max Noel Ada vlog Dan juga lebih kepada Gaming lah Gaming apa Gaming PUBG Gaming PUBG itu apa Yang timbak 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 itu Oke kalau kamu mau tengok Pergilah cek sendiri Channel dia orang lah 222 Saya kasih sedia juga Link Di description video ini So itu sajalah Video untuk kali ini Jumpa lagi di video Akan datang Goodbye And always Be kind